Halo teman-teman, ketemu lagi di Catatan Najwa. Yang ini agak spesial karena Najwa ditemani Najla, Nashua, Nahla, Sila, dan Mawafat Mawafi. Jadi ini bukan hanya Catatan Najwa, jadi Catatan rame-rame. Emang sengaja karena Kartinian, jadi pengen ngangkat topik yang soal perempuan. Dan banyak teman-teman yang mungkin belum tahu, apa udah tahu ya, keluarga Syihab itu banyaknya perempuan. Jadi kami bersedara lima orang, empat perempuan dan satu laki-laki. Jadi kita mau cerita-cerita sih, mau share aja soal perempuan. Mumpung lagi di rumah aja. Kita semua udah di rumah aja dari kapan ya? Sebulan nebih kalau waktu ya. Iya, sama. Semua lah, semua ya. Udah sebulan ya. Kayaknya mama dulu deh. Mama di rumah aja ngapain, Mami? Ini disclaimer kenapa kita bisa kumpul, karena kita tuh rumahnya deket-deketan semua. Bukan di rumah deketan, sebelahan. Sebelahan. Jadi rumahku, sampingnya rumah ke Ella, terus sampingnya rumah mama, terus rumah Ahmad dan Sida depannya, rumah Caca gak jauh juga. Jadi kita semua memang tinggalnya sekompleks. Makanya di rumah aja nih bisa rame-rame gini. Iya, Mami? Bener, Alhamdulillah. Main sama cucu, mamah ya belajar kadang-kadang. Masak, selalu ngirimin makanan. Iya, begitulah berbagi, olahraga. Mamah dengerin juga apa, karena mamah dengerin lagu-lagu Perancis. Soalnya kan mamah juga radiomasi, sekarang mamah gak belajar kan biasanya mamah kan kursus. Mamah, maafat-mawati tuh selalu les. Udah berapa tahun ya, mamah les bahasa Perancis? Agak, seumur Nisrin loh itu. 16 tahun, mamah. Udah 16 tahun belajar bahasa Perancis. 17 tahun. 17 tahun. Jadi sekarang gak bisa datang kursus. Ini ngerin lagu-lagu aja. Coba dikit dong, Mami. Nyanyi dikit. Bahasa Perancis. Ini Hala, dokter Nahlah mungkin udah kenal ya, karena beberapa kali aku todong dan aku paksa untuk muncul di narasi. Jadi teman-teman udah kenal dokter Nahlah. Yang jelas, Hala mau, gue tau lu pasti mau curhat juga. Sebetulnya gak segampang itu, meminta orang-orang untuk dirumah aja ya kan Hala. Jadi ada meyakinkan, ada struggle inside gitu. Untuk susah ya ternyata bikin orang dirumah aja. Susah karena posisinya mungkin kayak Hala tuh, walaupun disini gak praktek ketemu pasien, tapi kan maksudnya selalu denger dari teman-teman gitu. Gimana ini, gimana stressful-nya COVID ini. Jadi tuh informasi yang Hala dapet itu tuh emang kadang-kadang mungkin juga gimana ya, kayak mau disampaikan ke keluarga tuh tetap ada yang di-filter. Tapi jadinya tuh yang Hala kasih tau tuh kadang-kadang cuman kayak yaudah deh, udah kalau gak penting gak usah keluar. Tapi kan emang keluarga kita tuh sangat suka bersosialisasi, suka bersilaturahmi, suka mempertanyakan kalau udah pendapat. Kenapa, itu harus kenapa gitu. Jadi emang sulitnya mengedukasi itu memang semua orang tuh sangat sulit. Karena ini sesuatu yang sangat baru juga, rasanya gak kalau dipikir-pikir tuh gak masuk di akal gitu. Kita bisa hidup di zaman sekarang yang kita gak bisa kemana-mana karena virus ini. Jadi itu emang sulit banget. Tantangan banget. Dan terutama buat Hala karena dokter tau dari segi klinisnya, tau dari tantangan-tantangan medisnya, tapi juga punya hubungan emosional kedekatan gitu, yang juga bisa memahami sulitnya untuk di rumah aja. Yang juga tantangan tuh yang punya bayi-bayi kucil sih, Caca dan Sida. Iya kan? Maksudnya tantangan mungkin anak-anak pasti kangen sekolah. Terus gimana caranya anak-anak yang biasanya play date, kumpul sama temen-temennya. Sekarang setiap hari di rumah aja gitu. Iya gak sih, Sid? Iya, sering aja mau ke rumah temennya. Cuma dibilang kayak, iya gak ada yang nerima tamu. Sekarang ada di rumah aja gitu. Tapi bagusnya kan di sekolah Cikal tuh bukannya libur, tetapi belajarnya di rumah. Jadi setiap pagi masih ada kegiatan belajar, sampai selesai belajar, setidaknya main-main. Caca juga kalau gak salah kan, jadi bener-bener anak-anak tuh kalau sekolah pakai seragam, ada jamnya, duduk gitu ya. Jadi tetap ada rutinitas yang dibuat kan Cah buat anak-anak? Banget, banget. Apalagi mereka kan awal-awal tuh ngerasa, kita liburan nih, liburnya panjang banget. Kalau buat gue sih, aku bilangnya sama anak-anak, kamu gak libur, kamu tetap sekolah. Jadi kayak aku berusaha buka, tetap jalanin rutinitas. Jadi mereka tetap bangun pagi, tetap harus mandi, sarapan, pakai baju seragam sekolah gitu. Ketika anak-anak udah selesai jam 1, baru jadwal meeting-meeting tuh, baru setelah jam 1 sih. Dan itu aja maksudnya, berasanya kita perempuan yang memang kerap banyak melakukan peran, kan kalau multi peran, kayaknya pandemi atau gak pandemi, semuanya multi peran. Kita semua kerja gitu kan, ngurus rumah juga. Tapi memang sekarang jadi nyata betul, karena ya terbatas kan gerakannya. Anak-anak yang biasanya mungkin agak jauh di mata, walaupun gak jauh di hati, tapi biasa dikirim ke sekolah, sekarang di depan mata. Nah, yang Caca sama Sida bilang tadi sih, kunci utama sih, rutinitas yang tetap harus ada. Nah, terus kalau misalnya kita kerja, ya mungkin perlu negosiasi dengan tim kerja juga, untuk kapan waktu yang tepat buat semuanya. Nah, cuma sesudah sebulan ini, kalau denger dari cerita teman-teman, dari orang tua, dari guru-guru, dan sebagainya itu, Alhamdulillah kayaknya memang udah jauh lebih baik transisi dan adaptasinya. Mudah-mudahan makin oke. Anak-anak juga udah lebih biasa ya, udah tahu bahwa pagi itu mereka ya gak pergi semelah, tapi sekolahnya lewat di rumah online. Ayo lihat jam nih, jam berapa mami? Oke mandi. Dia udah waktu mau udah deket, dia baru mandi, sampai gurunya hafal, oh Naira tuh kalau sekolah rambutnya basah ya. Ada sehari kalau basah. Lalu dia belajar, dia hafal sampai selesai sekolah. Nawa juga ya, kadang-kadang aku sempat lihat video tuh yang Nawa terus nangis. Kalau Nawa justru mau ketemu gurunya. Dia seneng, rame. Ternyata dia lebih seneng, rame. Terus kalau gurunya oke, sudah selesai zoom-nya, dia nangis selalu kayak, saya masih pengen. Cuma jadinya kita jadi jauh lebih kenal diri kita dan orang-orang sekitar kita ya? Iya sih anak-anak kita maksudnya di situasi sebulan ini, dimana kita intens berhubungan, gimana membuat kita menyesuaikan diri dengan banyak hal itu, jadi membuat kita kenal diri sendiri aja? Hikmahnya itu ya, hikmahnya kita kenal anak-anak yang mungkin aspek-aspek yang sebelumnya, proses belajarnya itu kita nggak terlalu tahu gitu ya. Terus kita juga jadi lebih kenal emosi kita sama energi kita sendiri sih, jadi kalau gue tuh yang paling kerasa itu, jadi kapan anak-anak perlu, kapan kemudian kita siap secara emosional, gimana ngatur jadwal semua orang, dan berbagi peran sih, mudah-mudahan berbagi peran dengan suami di rumah masing-masing. Itu paling merasa. Selama ini Riza, dia juga berusaha membagi waktu gitu kan, jadi kayak kadang-kadang malam tuh kita diskusi, kamu meeting jam berapa besok gitu, oh iya aku ada jam 10 sampai jam 11, oke kalau gitu aku atur jam 12 sampai jam 1, so we know selalu ada yang stand by buat anak-anak gitu sih. Surprisingly-nya juga anak-anak, tadinya kan kita pikir bakal susah banget nih kerja di rumah gitu, dengan anak-anak tetap being around, itu tuh kayak it's so hard gitu, tapi surprisingly mereka kayak sangat pengertian, oke mami jamnya kerja jam 1 sampai jam 4 gitu, oke aku kalau gitu main di atas ya mami, oke gitu, and then mereka nggak disturb banget. Kayaknya semua keponakan-keponakan dan anak-anak gitu. Sama kayak Abi, Abi tuh tekun banget hobinya belajar, hobinya baca kebawa, tapi yang paling rajin dan yang paling pinter sekeluarga itu sih, si busuk, yang paling disayang, paling dimanja, makanya jadinya paling pinter, paling hebat nih yang paling ini, ya nggak sih dia paling disayang? Mau jelas kalau itu, nggak ada perdubata. Dia dulu waktu kecil nggak mau belajar, kecuali sama mami. Dia bilang yang paling pinter tuh dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge, kan teman-teman udah paja ngirimin pertanyaan ya, ini ada pertanyaan, siapa yang paling disayang? Dokter Nakangkala yang paling disayang. Ada pertanyaan, bagaimana rasanya jadi anak bungsu di antara kakak-kakak perempuan yang tampaknya dominan? Tampaknya loh, aslinya nggak loh. Aslinya penyayang. Gimana rasanya jadi anak bungsu yang paling disayang? Gua ngarai lagi tuh ngomongnya. Sebenarnya sih, apa ya kalau dibilang kayak kakak-kakak dominan, nggak juga ya? Maksudnya kayak mungkin kita semua... Dominan Hala. Nggak, nggak juga. Maksudnya kita semua tuh dominan dalam bidangnya masing-masing. Enaknya jadi anak bungsu dengan kakak-kakak yang dominan dalam bidangnya tuh ya, kayak Hala jadi selalu tahu gitu, oh kalau lagi kesulitan dalam bidang ini nih harus ke siapa gitu. Jadi emang, ya kita sih emang akak banget sih ya. Maksudnya, emang... Nggak pernah merasa. Nggak pernah. Stress kan lu, De? Oh, enggak. Alhamdulillah, enggak. Kalau ya bukan di sini waktunya. Nggak pernah terlengkap. Enggak, enggak. Kenapa gue nanya itu? Karena ada pertanyaan juga buat Sida sebagai adik ipar. Punya empat saudara ipar perempuan. Tegang nggak? Tertegang lah. Tepat kan? Tapi ternyata lama-lama ya karena tegang, karena nggak kenal kan. Kalau udah kenal, lama-lama ternyata lucu. Ya kayak Hala juga sama. Ternyata banyak yang bantuin. Karena kan punya pada kelebihannya kan, ya udah jelas ya. Jadi pada hal tertentu ya, pendidikan nanya ke sini gitu. Ada tata langsung sana-sini banyak gitu. Tapi awal-awal tertekan? Tegang sih. Ini ada pertanyaan buat Nana sih. Cuma apa namanya, mungkin yang jawab Caca atau Hala aja. Bagaimana sikap Mbak Nana ke adiknya? Galak kayak pas jadi pembawa acara apa tidak ya? Kita sama sekali. Ya kan? Hala usil. Suka usil. Apa kita sih sebenarnya kayak nggak pernah kelihatan saling dominan juga ya. Maksudnya kayak we know kapan butuh bantuan. Karena kayak we care about each other so much gitu kan. Maksudnya jadi kayak tanpa minta aja, ya pasti kita langsung bantu gitu. Jadi kayak makanya karena kita sering sharing, sering cerita gitu. Jadi we know oke, Kayla please bantuin bagian ini gitu. Nanti Hala please you talk to Abi untuk tentang ini. Dan itulah kita suka bikin rencana soal. Kita suka inisiatif. Kita belum tahu, belum dimintain udah ditolong gitu ya. Siapa yang lebih sering berantem dari kalian? Biasanya masalahnya apa Kayla? Paling sering berantem, Waktu kecil sih Nana sama Caca ya. Kalau aku bagian yang sangat pengalah dan penengah. Waktu kecil Nana sama Caca, waktu udah sama-sama dewasa jarang banget ya. Nggak pernah. Nggak kecil waktu kecil karena Najwa itu jaraknya umur 5 tahun. Terus baru punya adik. Jadi dia kayaknya jealous banget. Nana sama adiknya. Jadi Kayla nomor satu, Nana nomor dua, Caca nomor tiga, terus Ahmad suaminya Sida, terus habis itu isi langsung di dokter ini. Jarakku Ahmad Najwa cukup jauh, 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi karena sempat jadi bunksu. Sempat jadi bunksu, lama kan. Terus waktu Caca lahir pertama dia bilang, adiknya kok jelek banget. Sampai ngasih ya. Ngomong gitu. Terus sampai, pokoknya bagian dikerjain terus-terus. Terus sampai agak SMP. Nggak sampai agak SMP sih. Tapi abis itu udah Ahmad kan, abis itu 4 tahun saat jaraknya ke Ahmad Kahala 4 tahun. Yang jelas Caca sekarang anak tengah dan jadi manajer hampir semua orang di keluarga sih. Yang pasti tuh ngurusin jadwalku. Jadi semuanya tuh urusannya Caca yang handle. Ngurusin jadwalnya Abi. Terus yayasan Lentera Hati, PSQ, Caca yang manage. PSQ, semuanya tuh Caca yang manage. Lu merasa terpaksa atau gimana? Nggak sih, dengan senang hati. Dengan senang hati banyak yang nanya, gimana Cah manajing Kak Nana gitu. Suka berantem nggak gitu kan. Justru buat nggak lah. Apa aja yang diminta, oke gitu kan. Justru karena itu. Karena I know her the most gitu. Jadi aku tahu kalau dia memang nggak mau gitu. Gampang aja ngomong oke karena nggak bisa. Atau anything lah. Justru kayak tahu. Kalau misalnya Abi, Abi tahu. Kayaknya udah mulai tanda-tanda Caca. Celahnya. Udah tahu celahnya gitu. Karena tahu personality masing-masing gitu sih. Alhamdulillah. Del, ini kayak lah yang jawab ya. Pokoknya pertanyaan yang susah-susah kayak lah yang jawab. Banyak banget sih. Suhunya kayak lah sebutnya. Twitter di Instagram tuh hampir ribuan. Ini ada beberapa. Apa nih? Dari Eka Rahmawatimba, mau tanya Magna Sisterhood. Dan implementasinya di masa sekarang ini. Mengingat banyak stigma julid nyinyir. Kebanyakan datang justru dari sesama perempuan yang mestinya bisa lebih saling berempati. Apa hal jawabannya? Nggak, kalau aku sih. Orang itu kan julid, iri gitu ya. Itu kadang-kadang kalau dia ngerasanya bahwa yang tersedia tuh terbatas. Dan ada benernya kan, ada benernya di dunia ini seringkali kesempatan buat perempuan tuh jauh lebih terbatas daripada kesempatan buat laki-laki. Jadi bahwa kemudian ada yang ngerasanya, oh kalau gue nggak dapat, berarti gue harus make sure dia juga nggak dapat gitu ya. Jadi ngejahatin orang dan sebagainya. Itu juga bukan tanpa alasan. Nah tapi justru kan itu yang mau kita ubah. Kita kan maunya perempuan dapat kesempatan sebanyak mungkin dan susah banget untuk perempuan bisa sukses kalau nggak ada lingkungan yang suportif kayak gini. Aku tuh setiap ditanya, misalnya gimana sih bisa berkarya, gimana bisa kerja, dan sebenernya nggak kebayang kalau nggak ada mama gitu yang ngebantuin, nggak kebayang kalau nggak ada saudara-saudara perempuan, teman-teman perempuan yang ngedukung. Jadi emang nggak mungkin sukses sendirian sih. Itu kayak sesuatu yang emang udah bagian dari hidup. Berarti nyambung ke pertanyaan mama nih mam, karena ada yang nanya gimana caranya mendidik anak-anak perempuan sehingga merasa percaya diri, sehingga merasa bisa berdaya dan berkarya. Ada nggak sih tips dari mama selama ini mama membesarkan kami semua. Alhamdulillah. Nanti ada musik ceng, ceng, ceng. Gimana Mami? Alhamdulillah ya, mama selalu bangga ya punya anak-anak perempuan. Dari kecil nggak pernah nyusahin. Alhamdulillah, selalu banget. Selalu deket sama mama. Yang ketemu dia juga nggak nyusahin kan. Seperti anak-anak perempuan. Seperti anak-anak perempuan. Eh anak juga, iya. Seperti anak juga. Sida, Alhamdulillah. Hal-halanya nyusahin dikit lah mama. Alhamdulillah dia disuruh jauh di Amerika. Semuanya baik. Mama selalu berpesan sama mereka kan, bahwa yang penting kalian berakhlak. Berakhlak yang baik. Jadi orang yang berakhlak, karena dengan ahlak itu kamu dekat sama Allah, dan pasti disayangin sama manusia juga. Kalau kita dekat sama Allah itu dengan sendirian, pasti manusia sayang sama kita. Karena kita akan selalu ingat bahwa kita selalu melihat kita. Kita selalu dijaga Allah. Dan semuanya sikapnya. Dan mama itu dapat nilai-nilai luruh dari ibunya mami. Waktu kecil, dari kecil selalu dibilang. Orang Jawa ya, sing nandur, munduh. Jadi apa yang kamu tanam, itu pasti kamu yang bakal manen. Jadi kita selalu tekan sama anak juga, tanamlah kebaikan. Berbuat baiklah. Berbuat baik buat diri sendiri, berbuat jahat buat diri sendiri. El masih ingat tuh, Um Ijah, ibunya mama selalu bilang gitu. Dari kita kecil. Berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat jahat untuk diri sendiri. Jadi apa yang kita tanam, itu yang kita tanam. Ini ada pertanyaan dari Erlin Novitas. Halo Mbak Nana, mau dikepertanyaan. Bagaimana Mbak Nana dan semua saudari perempuannya konsisten menjaga dan memperjuangkan mimpi-mimpinya sehingga bisa sampai sekarang. Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Nana. Nah, jawab dong, Nan. Gak lah. Ini bagian gue adalah bertanya. Hal, hal-hal aja. Kita ngerjain dokter Nahlah. Hal apa? Bagaimana caranya menjaga mimpi? Karena yang paling susah dia jadi dokter spesialis kulit. Jadi kayaknya pekerjaan itu yang paling menantang. Bagaimana caranya lu menjaga konsistensi dan mencapai mimpi, memperjuangkan mimpi-mimpi sampai saat ini? Silahkan dokter Nahlah. Yang pertama sih pasti family support ya. Kayak menurut Hala itu dasar dari semuanya itu strong family support. Dukungan dari terutama Mama Abi, kakak-kakak. Dan maksudnya Mama Abi itu juga dari dulu selalu bilang, hidup ini tuh harus ada mimpinya. Jadi jangan pernah sekalipun gak punya mimpi. Dan kalau mimpi tuh harus setinggi mungkin. Itu yang selalu dibilang. Jadi ya itu, kita kalau misalnya udah punya satu mimpi, mimpinya udah tercapai, ayo mimpi lagi, ayo mimpi lagi yang lebih tinggi. Jangan sampai berhenti di situ. Dan karena ada dukungan keluarga juga, dukungan kakak-kakak, kadang-kadang kalau mimpinya agak sulit diterima sama Mama sama Abi, ntar kakak-kakak yang juga membantu, oh ini juga bagus nanti untuk masa depannya. Jadi makanya sih Alhamdulillah sih. Dan itu juga sih yang selalu, aku share kalau datang ke kampus atau kalau ketemu teman-teman gitu. Kalau mimpi jangan nanggung, mimpinya tuh harus tinggi gitu. Jadi kita terus terpacu untuk capai mimpi itu. Dan ingat dulu tuh waktu kecil, selalu diajak Mama kalau ada lomba, pokoknya ikut lomba. Terus kalau ada di sekolah kan dulu masih musim ranking. Kalau sekarang kan pendidikan sekarang nggak pakai ranking. Tapi dulu tuh untuk dapet ranking tuh, itu dulu perjuangan gitu. Jadi Mama, oh pokoknya harus ranking. Terus di sekolah harus ikut OSIS, harus ikut organisasi. Jadi kalau aku sih ngerasa, saya merasa diajarkan untuk punya ambisi, berani bermimpi itu, itu Mama yang mendorong itu. Iya kan Mami? Alhamdulillah, iya. Lu kan Nana sering Mama anter lomba visi. Sampai tingkat DKI ya Nanya? Iya, menang. Tempat kalah terus nangis. Ini pertanyaan. Pernah tidak dilarang atau dibanding-bandingkan dengan saudara laki-laki? Siapa yang mau jawab? Ini boleh buat Ahmad, tapi nggak boleh buat kita. Nggak ada. Sama semua. Dulu kan waktu pertama-tama, waktu Mama Masih melahirkan Ella, terus Nana di Pakasar, orang masih berprinsip bahwa, ini Ustadz Quresh belum punya anak perempuk, belum punya anak laki-laki. Selalu gitu. Kayaknya dituntut bahwa harus punya anak laki-laki. Tapi saya selalu bersyukur apa yang diberikan Allah, pasti itu yang terbaik, Mama rasa gitu. Mami ingat ya, waktu Abi jalan-jalan sama Kak Ella, di Singapura sama-sama kerja kebetulan. Terus Abi pulang dari Singapura ceritakan Mami. Ini Abi di Mesir ya? Abi di Mesir, dari ruta besar. Dia bilang, Ya Allah, Alhamdulillah ya, ternyata punya anak perempuan itu sama juga. Bisa hebat seperti punya anak laki-laki juga. Nah, ingat tuh dari kecil tuh, kita udah dikasih kepercayaan untuk memilih apa yang menurut kita paling baik. Jadi waktu itu ingat banget, ketika lulus SD, saya sempat ada pilihan masuk SMP negeri atau masuk SMP swasta yang Islam. Itu pun kelas umur 12 tahun, kelas 6 SD, tapi udah dikasih kepercayaan. Terserah nanan, anak pertimbangkan mana yang mau dipilih. Jadi dari umur 12 tahun aja, kita udah dilatih untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Itu juga salah satu hal yang saya merasa saya dapatkan dari pendidikan Mama sama Abi. Kepercayaan buat kita mengambil keputusan. Dan itu juga yang membentuk kepercayaan diri sih, ketika anak dipercaya sedemikian. Terima kasih ya, Mami. Baiklah. Oke, ini ada pertanyaan dari Westina. Mbak mau tanya, bagaimana keluarga syihab perempuan memandang budaya patriaki yang kerap terjadi di budaya keluarga Indonesia? Dan bagaimana untuk tetap menjadikan perempuan dan laki-laki saling menjadi mitra? Kayak elah. Kayak jerdah-jerdah. One of friends. Kalau menurut aku ya, yang pertama ya itu karena kita dibesarin dengan nggak pernah dibedakan sebagai perempuan. Dan itu tuh bukan cuma di keluarga inti sih. Sebetulnya di keluarga besar secara umum gitu ya. Kalau ngomong keluarga besar Mama, keluarga besar Abi, kita ngeliat om dan tante, sepupu-sepupu dan sebagainya. Itu sesuatu yang kayak nggak pernah ada label bahwa perempuan cuma segini, laki-laki bisa lebih dan sebagainya. Nah, kalau ngomong di masyarakat Indonesia pada umumnya, aku ngeliat sekarang pun itu sudah jauh lebih setara kesempatannya. Which is good news kan? Nah, tapi yang paling diperluin tuh sebetulnya lebih banyak yang bersuara sih soal ini. Lebih banyak yang mengutarakan pendapat. Terutama bahwa kalau perempuan mau maju, itu bukan berarti mau musuhan sama laki-laki gitu loh. Bahwa bisa maju sama-sama. Kalau orang bilang hak perempuan, itu bukan berarti ingin mengalahkan hak laki-laki. Karena justru memang harus kerjasama. We just need more conversation sih. Dan terutama anak-anak kita dari kecil. Banyak dari kita mungkin yang baru berani ngebahas isu-isu ini, sesudah mahasiswa gitu kan, sesudah berkeluarga dan lebih matang. Tapi bayangkan kalau dari mulai dini, anak-anak kita ajarin nilai-nilai yang sama. Insya Allah pasti jadi masyarakat yang lebih baik. Jadi percakapan tentang ini bukan yang tabu, malah justru itu yang harus dibahas gitu. Dan lebih banyak lagi perempuan yang memang berani. Terutama perempuan yang punya kemerdekaan yang cukup. Tidak semua perempuan kan situasinya tentunya berbeda-beda. Buat yang cukup beruntung, berada dalam situasi yang memungkinkan kita untuk melakukan pilihan-pilihan, untuk merdeka, mengambil sikap, justru itu kita yang perlu melakukan itu untuk mendorong perempuan-perempuan lain yang mungkin tidak berada dalam posisi yang sama. Betul, betul. Itu. Oke, ini ada pertanyaan. Definisi perempuan berdaya itu yang seperti apa sih? Dan mana yang lebih berdaya itu dalam arti apa seharusnya? Apakah berdaya itu berpengetahuan, atau punya kemampuan mempengaruhi, atau punya kekayaan? Berdaya yang ideal itu yang seperti apa? Mami dulu. Perempuan berdaya itu perempuan yang seperti apa, Mami? Perempuan berdaya itu yang punya rasa percaya diri yang besar, dan bisa berbagi pada orang lain, bisa bermanfaat buat sesamanya. Akhirnya gitu ya, lah. Setuju. Setuju. Membawa manfaat buat orang lain itu jadinya merasa punya, apa ya, punya kapasitas sebagai perempuan itu juga penting. Sehingga mau nggak mau pasti membangkitkan percaya diri, ya nggak sih? Kalau kita mau memberdayakan sekeliling kita, kita harus make sure kita memang berdaya dulu ya, Ja. Memberdayakan diri lewat, ya menambah skill, menambah pengetahuan. Kita bisa percaya diri kalau kita banyak baca. Kita bisa percaya diri kalau kita banyak bergaul. Kita bisa berani mengungkapkan pendapat kalau kita tahu lebih dulu. Tapi di satu sisi juga, kadang-kadang yang aku rasain, banyak banget perempuan itu yang merasa jadi korban keadaan. Nah, itu tuh musuh utamanya berdaya, kan? Ngerasa jadi korban, ngerasa nggak mampu, gitu ya. Bahkan sebelum masuk ke pertarungan atau pekerjaan, itu udah ngerasa kalah set duluan. Nah, saranku selalu adalah coba aja dulu. Kita tuh kadang-kadang mengejutkan diri kita sendiri kok, walaupun kayaknya awalnya sekarang ragu-ragu, gitu ya. Bukan berarti harus menyerah sebelum mencoba. Kalaupun ternyata gagal, yaudah, gitu kan? Coba lagi belajar dari kesalahan. Karena nggak ada yang sesempurna itu kok. Nggak ada. Kalau ditanya kita semua pasti pernah gagal nggak? Pernah salah nggak? Sedihnya kadang perempuan tuh ya karena takut gagal, jadinya nggak nyoba. Ada juga perempuan yang takut sukses, gitu ya. Kalau pinter, takut dibilang kepinteran, gitu kan? Kalau maju, takut nanti bikin cowok-cowok minder. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebetulnya hambatannya di diri sendiri, kan? Jadi emang harus ngalahin hambatan-hambatan dalam diri dulu sih. Dan Nas, sering banget sih bilang hal ini. Kerap kali malah justru kita yang tanpa sadar, perempuan emang menganggap rendah diri kita sendiri, gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang perlu kita dorong. Tips terakhir boleh nggak? Nggak itu seberapa tuh? Nggak, maksudnya tadi emang yang kadang kita juga suka lupa tuh kekuatan pikiran sih. Jadi ketika kita berpikir kita bisa, itu tuh segala macam diri kita, tubuh kita, universe itu akan membantu kita untuk mencapai itu. Jadi selalu berpikir bahwa kita bisa. Ya ini kita bisa, gitu. Manjadah wajad. Siapa yang mau, pasti dia dapat. Insya Allah. Siapa yang mau, pasti dia dapat. Oke, terakhir. Apa yang dipelajari anak-anak perempuan ini dari orang tuanya? Dari mama dan dari Abi? Mantu dulu, mantu. Iya dong. Terakhir dulu. Dari ibadah terakhir, kan? Udah nggak ada, semuanya dijawab. Sama jam gitu, gak ada. Manti lu duluan. Apa yang dipelajari dari mama? Apa dari misalnya kegiatannya mama atau sifat sifatnya mama? Kasih sayang ya. Iya. Dia kan selalu mengucapkan kata sayang. Nggak boleh tuh ngomong kamu. Tapi sayang. Dari itu bagus banget. Lamput ya. Lamput. Dari Abi? Alhamdulillah. Abi itu humoris banget. Nggak seperti orang bilang, gimana disuruh ngaji ya setiap hari? Ditanya-tanya hadis ya? Enggak. Tapi justru lucu banget. Ternyata kayak seramah dan sekocak gitu sih lucu. Namanya kan anak juga kan suka dipikir kan judah seramah dan bilang. Ditanya-tanya ya? Ditanya apa? Ternyata kayak, hai gitu ya. Kalau sering lucu. Oh dimanja. Kita dimanja kayaknya. Banyak yang nggak percaya kan kalau gue tuh orangnya sweet. Ditanya apa? Ditanya-tanya. Tanya apa? Nggak pendium kok. Saya kayak ada yang pendium. Iya itu banyak yang salah sangka. Terus sama lucu. Iya kan tuh. Sweet ya. Pokoknya kalau ngomong malah bikin kasar. Kasih aja dia. Biasanya. Namanya juga show-nya dia. Kalau anak-anak juga. Kalau yang pokoknya jelek-jelek gue edit semua. Oke. Apa tadi? Oh ya ini pelajari. Cah apa Cah? Apa Cah? Mama itu percaya sama kekuatan doa. Bener ya mam? Jadi apa? Jadi kita semua juga percaya sama kekuatan doa. Dikit-dikit minta doa sama mama gitu kan. Kalau tiap kali mau melakukan sesuatu. Terus sama silaturahmi mam itu. Iya itu banget. Aduh itu harus gue mau jawab itu tadi. Karena mama percaya silaturahmi itu. Jadi semua orang juga gak dipandang beda gitu. Semua orang diingat siapa yang harus ditemuin. Orang tua dan yang sebagainya. Yang harus dibantu. Yang harus dibantu. Dari Abi? Dari Abi. Abi itu sangat tekun ya. Tekun banget. Disiplin. Disiplin waktu kan. Jadi apa. Gak mau dateng sebelum acara dimulai. Ataupun telat acara dimulai. Jadi harus on time. Apa ya? Apa hala dulu? Hala dulu ya hala. Mama sangat positif. Selalu berpikir positif. Baik tentang orang-orang di sekitarnya. Maupun juga tentang dirinya. Itu sih yang paling. Paling. Mau hala pelajari. Untuk lebih positif juga. Kalau Abi. Abi itu. Sangat pekerja keras. Ya. Bener-bener. Gak. 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 Pernah menyerah. Dan dia. Kalau misalnya. Abi bisa. Itu Abi. Lakukan sendiri. Jadi. Bener-bener. Mandiri ya? Mandiri banget. Betul. Apa ya? Bingung deh gue. Semua kayaknya. Hampir sama pengalamannya. Ngasih tanggung jawab. Ke anak. Mungkin. Ela suka ngerasakan. Masa kecilnya kita. Abi pegawai negeri. Kita ngerasain. Susah gitu ya. Tahu ada waktu. Mama sama Abi gak punya uang. Dan sebagainya. Beda banget sama. Keadaan sekarang. Aku membesarkan anak-anakku. Yang tentu. Secara ekonomi. Lebih baik. Daripada. Kita dulu. Tapi ngerasain banget. Betapa yang namanya. Kebersamaan keluarga. Terus. Tadi Caca udah bilang doa. Terus rutinitas. Sehari-hari. Kayak selalu. Kayak maghrib sama-sama. Ngaji sama-sama. Dan sebagainya. Itu tuh kayak pelajaran yang bener-bener apa ya. Warisan berharga. Yang mudah-mudahan. Bisa terus. Ela dan semua praktekin juga. Di keluarga kita. Masing-masing. Jadi gak pernah soal. Kayak pergi jalan-jalan kemana. Atau uangnya. Atau apa sih. Tapi ya. Semangnya dirumah aja juga. Kayaknya ya. Alhamdulillah. Caman ya. Buat mama ini blessing induk guys. Mama. Jadi sering ketemu kita. Mama ketemu terus. Yang biasa ketemunya jarang. Tiap hari. Mama ketemu anak-anak. Ketemu cucuk-cucuk. Ketemu anak-cuk. Matu-matu subhanallah. Mudah-mudahan tadi percakapan sederhana ini bisa. Ada manfaatnya untuk teman-teman. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ingat tetap di rumah aja buat yang bisa. Buat yang gak bisa di rumah aja. Ingat pesan dokter halah. Dokter halah. Yaitu pesannya selalu mencuci tangan. Ya kan han? Apalagi pesan-pesan lho lah. Kalau gak bisa di rumah aja. Kalau harus keluar jangan lupa pakai masker. Tetap jaga jarak. Sekarang dua meter ya. Jaga jaraknya. Hindari keramaian. Sering-sering cuci tangan. Dan hindari sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah. Oke itu pesan dokter Nahla. Pesan saya di rumah aja. Jangan lupa untuk selalu nonton catatan aja. Sihab-sihab dan program-program narasi yang lain. Boleh dong gue promo. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.